Si ibu milih itu pengennya calon kepala daerah yang dipilih, diusung oleh PKS. Apa yang Anda dan kawan-kawan PKS pikirkan ketika mendengar ini viral? Yang pertama yang harus kita pahami bahwa sekolah atau lembaga pendidikan itu memang harus netral. Dan termasuk adalah guru kepala sekolahnya. Jadi saya kira sebetulnya kita harus melihat dari dua sisi. Sisi pertama dari sekolah, sisi kedua dari gurunya sendiri gitu ya. Memilih itu adalah hak setiap warga negara, dijamin oleh undang-undang dasar. Dan kemudian sifatnya memang harus rahasia. Jadi sebaiknya memang tidak diungkapkan apalagi misalnya seorang guru, pilihannya akan berpengaruh kepada siswa dan juga kepada wali siswa. Di sisi lain kita melihat bahwa hal yang demikian kalau menurut saya itu oknum ya. Jadi tidak ada setelah menyampaikan bahwa ada arahan. Saya juga mendapatkan informasi bahwa dari sekolahnya sudah mengklarifikasi. Tidak ada pengerahan dari sekolah untuk meminta intervensi gurunya memilih salah seorang calon. Oke. Kalau Pak Bayi Dwi melihat ini masih saja terjadi karena ada apa? Ya kita prihatin dan itu menandakan politik primordial di kita itu belum hilang. Dan kasus seperti ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Bekasi. Di beberapa tempat di daerah yang dasana, yang tidak terpotet oleh media itu banyak juga yang terjadi. Sebuah yayasan, sebuah lembaga mengarahkan perangkatnya untuk mendukung-dukung dalam pilkada. Nah, dalam konteks itu sebenarnya tidak ada aturan yang dilanggar. Karena yang dilarang itu hanya berkampanye di tempat pendidikan, di tempat ibadah maupun lembaga pendidikan itu tidak boleh. Tetapi ini persoalan etika. Persoalan etika politik yang terlihat memaksakan kehendak. Padahal hak memilih dan dipilih itu hak setiap orang. Dan kami cukup prihatin kalau itu terjadi. Yang membuat Anda paling prihatin apa? Karena kalau melihat urutan-urutan ceritanya kan sempat akan dikeluarkan walaupun belum. Saya kira bukan belum, malah tidak ya. Kalau kita baca di situ sebetulnya kasus ini sudah selesai. Sudah ada islah damai di antara kedua belah pihak. Sehingga sebetulnya kasus ini sudah selesai. Cuma ini bagus untuk pelajaran kita bersama. Bahwa memang lembaga pendidikan, sekolah, guru harus menjaga etika, menjaga kode etik. Sehingga memang ini tidak menjadi besar masalahnya. Prof. Ajda. Ya memang saya kira persoalannya tentu yang paling pokok itu adalah persoalan etis ya. Dan juga terkait juga dengan prinsip-prinsip kebebasan dalam demokrasi. Jadi kalau ada dalam tanda kutip suruhan-suruhan apalagi tekanan-tekanan misalnya itu tidak pada tempatnya sebetulnya. Dan ini tentu saja sedikit banyak ya bisa mempengaruhi citra sekolah Islam terpadu secara keseluruhan. Memang ini kasus ya. Tapi kan di dalam masyarakat. Tidak bisa, memang tidak bisa di generalisir. Tapi saya kira ini pelajaran yang baik bagi sekolah Islam terpadu yang lain. Karena sekolah Islam terpadu ini kan masyarakat sebahagian tahu atau tidak tahu. Ini kan sebetulnya sekolah-sekolah yang dikelola oleh para simpatisan ataupun juga mungkin pengurus PKS. Jadi oleh karena itu ini saya kira tidak bagus untuk... Tidak kesebut tuh PKS-nya. Saya kira hampir semua kader partai lain juga punya. Misalnya kader partai P3, PKB, punya Pondok Pesantren, yang lain ada punya Madrasah gitu ya. Saya kira hampir semua partai dan tidak ada larangan. Tapi yang tidak ada di bawah? Yang tidak ada saya kira. Jadi misalnya dari struktur partai misalnya mengarahkan agar sekolah dikelola oleh kader maka harus memilih pasangan yang kita calon. Tidak ada. Jadi saya ingin mengatakan bahwa kita menjaga proses demokrasi ini yang sehat bagi semua warga negara termasuk guru memiliki hak untuk memilih secara jurdil, secara luber. Dan saya berharap bahwa kasus ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa media sosial itu sangat penting ke depan. Jadi banyak kasus sebetulnya ini hal kecil tetapi kemudian menjadi besar. Menjadi besar kan ini sebetulnya awalnya hanya satu kasus yang ketahuan. Tetapi ini bisa jadi terjadi di mana-mana tetapi tidak diungkap. Dan ini saya kira pentingnya kenapa kita membahas. Jadi yang tadi saya bilang itu, kemudian orang mengasosiasikan dengan sekolah Islam terpadu di mana-mana. Sekolah Islam terpadu ini kan salah satu sekolah yang bagus, favorit, bermutu, berkualitas. Jadi kalau ikut-ikutan dalam soal-soal politik seperti ini kan kemudian tidak baik. Ini kita baru pilkada, tahun depan ada pilpres. Bisa jadi ngegas lagi nanti ya. Dan situasi itu tidak bisa dihindari. Seperti yang disampaikan Prof. Azumardi tadi bahwa SDIT-SDIT itu dikelola oleh simpatisan partai tertentu. Benar apa yang disampaikan Pak Pimpin, semua partai politik kader-kadernya itu banyak juga yang memiliki lembaga-lembaga pendidikan. Tapi untuk kasus yang ini yang terungkap di SDIT yang secara nasional mungkin lebih banyak teman-temannya Pak Pimpin. Kalaupun itu tidak ada instruksi secara khusus, itu akan otomatis karena namanya saja simpatisan. Secara naluria dia akan ikut terbawa dengan situasi sosial politik yang ada di lapangan. Yang perlu digarisbawahi, seandainya sampai terjadi misalkan himbauan itu secara tertulis, menurut saya itu sangat tidak etis. Biasanya yang begini, himbauan-himbauan itu secara lisan, yang seringkali terjadi. Situasi yang dialami oleh Saudara Robi Toh di Bekasi, itu saya meyakini, meskipun itu sifatnya dari oknum, tapi itu sifatnya himbauan-himbauan itu paling lisan-perlisan. Dan kita tidak memungkiri itu di beberapa tempat juga terjadi. Yang berujung tadi belum tidak dipecat itu kan hanya soal kebetulan dan soal waktu. Kebetulan ketahuan. Kebetulan rame sehingga seolah-olah ada perlawanan seperti itu. Prof, kan gini, kalau berbicara politik ketika itu, saya milih A, saya milih B, tentu menyenangkan kalau misalnya saling menghormati. Kalau misalnya sudah ada seperti ini, menurut Anda apa yang salah? Ya, saya kira kalau salah benar sih enggak. Kalau ada orang mengajak-ngajak misalnya, apalagi dalam sebuah lembaga apapun, pendidikan atau katakanlah perusahaan swasta misalnya, untuk memilih pasangan tertentu, calon tertentu, itu suatu hal yang lumrah-lumrah saja. Tapi tentu saja tidak diikuti dengan embel macam-macam gitu. Embel-embel itu bisa mungkin tekanan-tekanan secara implisit, mungkin tidak terlalu jelas, tidak terlalu eksplisit. Tapi pesannya itu ada, harus memilih pasangan ini, pasangan itu misalnya. Ini yang saya kira, disitu persoalannya persoalan etis sebetulnya, yang tentu saja juga enggak cocok dengan prinsip demokrasi. Kalau misalnya orang memilih dikaitkan dengan soal pekerjaan, keberlangsungan pekerjaannya, dan lain sebagainya. Jadi, saya kira kalau menyampaikan pesan-pesan secara tadi yang bilang Pak Baidowi, mengajak untuk memilih calon tertentu, saya kira itu boleh-boleh saja. Asal, ya kalau enggak milih juga ya... Ya, ya tidak apa-apa. Tapi jangan disertai dengan preser ya, preser atau... Intimidasi lah. Mungkin enggak sampai intimidasi. Karena saya baca ada politisi yang bilang, ya kalau milih Alhamdulillah, enggak milih ya enggak apa-apa gitu. Saya kira penting ya bagi kita untuk kedewasaan demokrasi ke depan, banyak politik, elit politik yang tidak siap kalah gitu. Tapi memang inginnya menang terus, maka memobilisasi, memanfaatkan orang-orang yang di bawah, termasuk guru dan yang lainnya. Misalnya saya contoh misalnya, kasus seperti ini sebenarnya banyak, cuma memang buktinya memang tidak terungkap misalnya. Kalau ini kan di grup WhatsAppnya sudah jelas sekali. Di purwakatan misalnya ya, saya mendapat informasi yang valid bahwa ada mobilisasi kepala sekolah untuk mendukung pasangan tertentu dan kemudian di biaya dan sebagainya. Dan kemudian ancaman yang lain, kalau misalnya tidak berhasil, maka terancamlah posisinya gitu. Dan juga ada kasus lain misalnya, ini bukan terkait dengan guru-guru, tapi prosesinya misalnya. Dimana akan dijadiluhur misalnya, saya mendapat informasi bahwa kalau misalnya tidak mendukung salah satu pasangan calon, maka... Siapa calon, siapa yang mau? Calon, saya harus ungkap, saya enggak etis saya kira. Salah satu calon, maka hajat hidupnya di situ untuk kolam jaring apungnya akan dibesihkan. Yang ingin Anda katakan adalah... Kedepan hal yang seperti seharusnya tidak terjadi. Jadi paslon, kemudian tim sukses yang tidak boleh mengintervensi terlalu jauh kepada masyarakat, memberikan ancaman agar memilih. Kalau kalah maka posisinya akan terancam, akan digusur dan sebagainya. Ini peran parpol juga dong. Ini berharga buat kita. Saya kira kalau parpol berjalan dengan relnya masing-masing, artinya yang dilakukan oleh oknum-oknum itu simpatisan, bukan instruksi partai politik. Saya kira partai politik dimanapun tidak sampai pada intervensi bahkan intimidasi. Yang di Bekasi ini kebetulan yang didukung menang. Saya enggak bisa membayangkan beban psikologisnya. Misalkan yang menang adalah pasangan yang tidak didukung oleh saudari guru ini. Taruhlah yang menang misalkan di hasil penghitungan KPU-nya yang menang misalkan pasangan asik. Beban psikologisnya guru yang tanda kutip diintimidasi itu saya enggak bisa membayangkan. Dan saya kira mohon maaf ya, kalau itu terjadi, saya sebagai pendukung partai pendukung asik, tidak akan membiarkan itu terjadi. Jadi saya kira tidak akan membiarkan kalau itu proses di mana ada intervensi yang begitu kuat, ancaman diberhentikan. Saya kira kita juga akan mendukung, sehingga itu tidak akan terjadi. Jadi jangan khawatir, Bang. Jadi saya kira ini adalah, kami juga tidak senang dengan proses seperti itu. Dan saya kira ini adalah tidak sehat bagi demokrasi ke depan. Dari asik, kami ingin menegaskan bahwa itu tidak ada sama sekali instruksi dari kita melakukan hal seperti itu. Tidak sehat bagi demokrasi, Prof. Azra. Tidak sehat bagi demokrasi, tapi tadi seperti Gunung Es, Anda juga sempat mengatakan. Siapa yang paling bisa untuk paling tidak mereduksi ini semua? Ya, ini masalah yang cukup kompleks ya. Jadi ada yang mungkin terlalu bersemangat, lembaga atau institusi tersentuh. Tidak hanya harus lembaga pendidikan, tapi juga seperti yang saya tinggung tadi, mungkin lembaga, katakanlah perusahaan, swasta misalnya. Di rumah juga bisa terjadi? Di rumah juga bisa terjadi. Ini sangat luas. Dan juga di kalangan calon-calon yang kebetulan misalnya mungkin dia petahana gitu. Itu ada beberapa kasus, misalnya memang seperti yang dibilang oleh Pak Pipin tadi, misalnya PNS guru misalnya yang ada di birokrasi, wajib memilih, walau tidak tertulis, tapi itu sudah dipahami. Ada intimidasi di situ, guru misalnya akan kalau tidak memilih nanti dipindahkan ke tempat yang jauh terpencil, ya kan. Akhirnya mereka terpaksa memilih. Itu ada gejala-gejala seperti itu, sehingga kemudian ini memang tidak sehat. Jadi oleh karena itu, saya kira mungkin Pak Baidowi bisa mengambil inisiatif barangkali ya untuk merumuskan mungkin apakah namanya semacam undang-undang atau melengkapi undang-undang yang sudah ada mengenai pemilu, pilkada, bahwa tindakan-tindakan seperti itu harusnya memiliki sanksi hukum. Ada sanksi hukumnya gitu, kalau ini. Karena kalau di tempat yang lain, misalnya kalau di Australia, pemilu itu ada sanksi hukumnya. Jadi kalau ada orang, pemilih itu wajib, pemilih wajib datang ke TPS memberikan suaranya. Jadi kalau ada orang yang menghalangi, menyuruh orang, misalnya untuk golput. Walaupun itu cuma lisan. Golput, katakanlah lisan, itu bisa kena sanksi hukum kalau di Australia. Jadi kalau misalnya memaksa orang, mengintimidasi orang, memilih calon tertentu, itu juga ada sanksi hukumnya. Termasuk untuk kasus yang seperti ini? Iya. Jadi di negara seperti Australia, seperti itu. Nah di kita kan memang nggak sampai segitu. Kata Pak Baidowi itu hanya bersifat etis lah. Jadi saya mengusul ini. Hukumnya kalau Prof. Ajda bilang. Iya, ada sanksinya lah. Kan yang dilarang berpolitik dalam pilkada itu misalkan ASN, lembaga sekolah negeri itu, itu sudah nggak, ano lah, aturan yang turun-turun di setiap perubahan undang-undang selalu nempel. Saya ingin terus sih Pak ini, Pak Awi, ternyata di sekolah negeri itu ada guru-guru yang itu, menggiring-giring atau memaksa muridnya. Itu nggak boleh. Cuma kan batasan itu kurang, maksudnya gini, ini antara menggiring, memaksa, membujuk, atau cuma... Men-sosialisasikan. Men-sosialisasikan itu kan batasannya, itu gimana Pak Baidowi? Ya, ya memang ketika dipraktekkan dalam kesehari-harian, itu memang susah. Nggak usah jauh-jauh, Mas. Orang manipolitik saja, di lapangan, dia tidak memiliki, tidak membawa atribut calon. Ketemu Pak Prof, saya ngasih duit. Ditangkep panwas. Loh, kita nggak manipolitik, kita bayar hutang kok. Itu contoh. Teknis-teknis di lapangan, seringkali kita temukan hal yang seperti itu. Beda tipis antara tadi, sosialisasi. Gampang diklesin, ya. Masih mudah, karena memang kultur masyarakat kita masih begitu, terus ketentuan perundang-undangannya belum terlalu ketat. Yang misalkan, yang baru kita kasih sanksi apabila seseorang menghalang-halangi pelaksanaan pemilu. Menghalang-halangi pemilih datang ke TPS, itu ada larangannya. Tapi dalam konteks tadi, lembaga swasta, lembaga pendidikan swasta, sampai mengarah-mengarahkan itu belum ada. Karena yang baru kita atur adalah ASN-nya. Karena lembaga swasta, ya kan, nggak bisa melarang juga lembaga swasta. Kalau kita melarang lembaga pendidikan swasta, perusahaan swasta juga dilarang dong. Dan harusnya begitu. Dan ini, apapun yang terjadi di Bekasi ini menjadi catatan kita semua, bahwa pendewasan politik kepada masyarakat itu sangat penting. Dan kami, P3, sebagai pendukung pasangan rindu, akan memfasilitasi apa yang dijanjikan oleh saudara Ridwan Kamil, semisal nanti dilantik, akan mencarikan tempat bagi korban ini, tanda kutip, untuk bisa berkarya seperti itu. Dicarikan pekerjaan baru. Dicarikan pekerjaan baru, Ridwan Kamil sudah berjanji seperti itu. Kami komunikasikan lebih lanjut kepada beliau, gitu. Dan catatan penting adalah bahwa tidak boleh menggeneralisasi. Sebagaimana misalnya kalau ada kasus politisi, misalnya korupsi, maka dikatakan bahwa satu partainya juga melakukan hal yang sama. Ini juga, jadi kita harus adil ya. Jadi saya ingat prof ya, Bang Badawi juga, kita harus adil melihat kasus ini adalah kasuistik ya. Dan saya kira, teman-teman, kasuistik yang belum tentu ini sama di tempat yang sama. Maksud Pak Pipin ini, ini hanya satu kasus yang terkait dengan SDIT. Karena SDIT itu banyak, jadi jangan dijernalisir seolah-olah semua SDIT itu tentu. Tapi ragam kasusnya memang ada dari kadar PKS ya. Jadi saya ingin menekankan bahwa ini adalah kasus dan kita tidak bijak kalau misalnya, Menjernalisir kasus ini menjadi kasus semuanya dan kemudian semua SDIT misalnya dikatakan bahwa ini adalah pendukung yang asik. Saya kira juga bervariatif ya. Dan saya kira banyak lembaga lain juga melakukan pelanggaran yang tidak terungkap saja. Bapak-bapak terakhir, kenapa kami undang Bapak-bapak? Tentu kita pengennya ke depan nanti lebih menyenangkan, damai dan lain-lain. Karena masih ada tahapan berikutnya dari pendaftaran sampai Dior Press. Ada yang ingin saya sampaikan, supaya ya ke depan ya sudah, demokratis saja. Betul, jadi pemilih sebagai warga negara, memilih itu adalah hak dan karena memilih itu adalah hak dan dijamin oleh konstitusi kita, Maka bebaslah memilih, tidak boleh ada siapapun yang mengancam, apalagi sampai mengeluarkan dari pihak manapun baik, Itu di lembaga pendidikan, maupun tadi di pekerjaan, di perusahaan, dan yang lainnya. Jadi semua orang buat asik saja dalam memilih itu, bahasa kami itu. Jadi bahagia memilih itu adalah pesta demokrasi, jangan menjadi serami. Oh, Prof. Aizra. Iya, jadi saya kira ini pelajaran yang baik sekali bagi kita ya. Kita memang tidak, ya tidak terlalu perlulah menyalahkan siapa-siapa. Tapi saya kira khususnya bagi lembaga-lembaga pendidikan dan juga perusahaan, baik sekolah ataupun mungkin juga pesantren dan lain sebagainya. Ini supaya hati-hatilah dalam, katakanlah sosialisasi atau mendukung calon-calon tertentu. Saya kira kalau ada calon-calon yang harus dipilih, ya diberikan saja perspektif. Nanti bebas mereka mau memilih, mau apa, gitu ya. Itu saya kira itu lebih bijak gitu. Prof, Pak Beidewi? Ya, pilihan politik itu harus sesuai dengan hati nurani ke depan. Dan kebebasan memilih, kebebasan berpendapat itu dijamin oleh undang-undang. Silahkan Anda menentukan pilihan tanpa perlu ada intimidasi. Apalagi mencacimaki, apalagi memfitnah, apalagi sara, huats. Ini kita menghadapi tahun-tahun politik yang berlangsung ketat. Indonesia jangan sampai dikorbankan.